Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Kami berharap anda masih selalu setia bersama kami Channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata misteri yang menarik Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Hodam Pahlawan Kisah ini terjadi menjelang akhir 2010 Waktu itu menjelang maghrib Pamanku datang membawa air doa dalam wadah toples yang sudah dicampuri berbungaan Ia memintaku mengantarkannya ziarah ke makam bapaknya Kakekku Di komplek pemakaman Makbaroh Kidul Belakang pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Di komplek pemakaman ini ada jajaran kuburan tua yang dipagari khusus dengan batu bata Yang disemen setinggi lutut Sepertinya kuburan keluarga atau kelompok Di antara beberapa kuburan itu ada satu kuburan yang dikeramatkan oleh warga Pesiarah tidak ada yang berani melewati kuburan keramat itu Memilih ambil jalan memutar untuk menghindari kesambet atau terkena gangguan gaib Sampai di komplek pemakaman lalu diingatkan paman untuk jalan memutar Jangan melewati kuburan keramat itu Mendengar kuburan keramat aku pun penasaran dan tidak mengindahkan himbauan pamanku Aku justru melewati kuburan keramat itu Dan mengusap batu nisanya Yang ukiran namanya tertutup debu tebal Bermaksud ingin tahu namanya Sambil bergumam dalam hati Ini kuburan siapa? Kok dikeramatkan? Terukir di batu nisan Yang bentuknya tidak sama dengan kuburan umumnya Sebuah nama R. Ningbadariah Wafat 1939 Gus Cepat kesini Seru pamanku yang sudah di depan kuburan bapaknya Aku segera bergegas dari kuburan keramat itu menghampiri pamanku Dibilangin jangan macam-macam sama kuburan keramat itu Nanti kamu kesambet Gerutu pamanku Aku tidak berkomentar apa-apa Langsung duduk bersilah di atas tikar kecil Yang disiapkan pamanku Dan membacakan tahlil Pulang siarah Aku merasakan merinding Merasakan aura yang berbeda Seperti ada yang mengikuti Sampai rumah aku langsung ambil wudhu Dan solat maghrib di kamarku Saat wirid Tertiba pundaku merasakan beban berat Seperti ditindih sesuatu Tahu ada yang tidak beres menimpaku Aku pun membaca ayat kursi Baru beberapa ayat Tertiba ada suara sosok tua membentaku di goib Jangan melawan Bentaknya Apa salahku? Tanya aku dengan bahasa hati Nanti kamu akan tahu kesalahanmu Jawabnya dengan suara tegas Aku pun pasrah tidak melanjutkan bacaan ayat kursi Dan membaringkan tubuhku di atas ajadahku Dari belakang kepalaku Aku merasakan hawa hangat Perlahan turun ke leher Punggung Dan berhenti di perutku Seperti ada putaran angin dalam perutku Langit-langit kamarku mulai memutar Sejurus kemudian gelap Tak lama kemudian Sukmaku berada kembali di komplek pemakaman kakekku Posisiku berdiri seorang diri Tidak ada siapa-siapa Tidak ada suara angin atau aroma Semuanya hampa Namun aku dapat merasakan Apa yang aku lihat itu nyata Dedaunan, pohon atau pekuburan Semuanya tampak jelas dan nyata Bukan gambar visual seperti foto atau lukisan Aku terkejut karena mendapati diriku sendiri Yang sedang mematung di dekat batu nisan R. Lening Badariah Dan melihat pamanku yang juga mematung Di dekat kuburan ayahnya Aku bertanya-tanya dalam hati Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah kesalahanmu Jawab sosok tua yang membentaku di kamarku tadi Sosok itu serta-merta tepat berada di samping kananku Yang tengah berdiri kebingungan Pakaiannya serba hitam Ala pendekar pasundan Lengkap dengan ikat belangkon hasunda Tubuhnya kurus Namun masih tegap Rambut, alis dan jenggotnya sudah memutih Perkiraan usia 70 atau 80 tahunan Kamu tidak tahu terima kasih Pada sosok yang berjasa besar Untuk kampungmu yang sekarang Dinamakan desa babakan Katanya Kalau bukan karena jasa beliau di kampungmu Tidak akan ada pesantren Tidak akan ada sekolah Sambungnya Sekarang sudah enak Bisa ngaji dan sekolah dengan tenang Salah satunya adalah berkat perjuangan beliau Mengusir penjajah Lanjutnya Aku hanya menunduk Seperti seorang cucu yang dimarahi kakeknya Aku tidak berani menatap wajahnya Yang berwibawa itu Tampak tegas dan berani Kamu harus minta maaf pada beliau Serunya Maaf Ki Sampean siapa? Tanya aku dengan wajah masih menunduk Saya hodamnya Jawabnya dengan suara keras Pejamkan matamu Saya akan perlihatkan keadaan kampungmu zaman dulu Perintahnya Aku pun memejamkan mata Tak lama kemudian sosok tua itu menyuruhku kembali membuka mata Aku langsung terbelalak Begitu menyaksikan keadaan yang sangat mengerikan Tanah yang tadinya adalah komplek pemakaman Mendadak menjadi sebuah pemukiman warga Kobaran api di mana-mana Maya tergeletak dan berserak Aroma anjir darah dan daging manusia yang terbakar Menyengat indera penciumanku Suara tangis anak kecil Ceritan perempuan Dan rintihan orang-orang sangat menyayat hati Semuanya mencekam dan porak-poranda Tepat di depanku Bertekuk lutut seorang pria muda Dengan kedua tangan terikat ke belakang Wajahnya dipaksa menunduk Istrinya menangis histeris Dipegangi empat tentara Jepang Ia tak kuasa menyaksikan suaminya Yang akan dieksekusi mati Dengan cara dipenggal kepalanya Dengan pedang katana Atau samurai Setelah mendapatkan komando dari atasannya Sang eksekutor mengayunkan pedangnya Menebas leher belakang pria naas itu Sekali tebas Putuslah kepala pria itu Terpisah dari badannya Dan jatuh ke tanah Darah segar mengalir dari pangkal leher Yang tak berkepala itu Istrinya seketika lemas menyaksikan Suami tercintanya tak lagi bernyawa Empat tentara yang memeganginya Menyeretnya ke dalam sebuah rumah geribik Tubuh moleknya dihempaskan Ke lantai yang masih berbentuk tanah Kebaya dan kain jariknya Dilucuti tanpa perlawanan Wajah perempuan muda itu Tampak putus asa Nyawanya seperti ikut terlepas Bersamaan terlepasnya Kepala suaminya Ia diperkosa bergilir Empat tentara Jepang Dalam keadaan mata terbuka Namun tatapan kosong Tubuhnya sama sekali Tidak bergerak atau meronta Bibirnya beberapa kali Diciumi paksa oleh Empat tentara bejat itu Buah dadanya memerah Diremas tangan kasarnya Wajahnya tetap datar Pandangannya kosong Hanya bulir-bulir air mata Dari sudut netranya Yang tampak mengalir Setelah puas Melampiaskan nafsu bejatnya Empat tentara Jepang itu Tertawa terbahak-bahak Sambil membetulkan Posisi celananya Masing-masing Sementara perempuan Yang diperkosanya Masih tergolek Terlanjang Dengan wajah datar Tanpa ekspresi Atasan mereka Memberi perintah Pada salah satu Bawahannya Untuk eksekusi mati Perempuan yang Barusan diperkosanya Salah satu tentara Mengambil pistol Dari sabuknya Tentara bengis itu Menyeringai Memasukkan moncong pistolnya Kelubang kewanitaan Perempuan yang Sudah tak berdaya itu Kemudian Duh Keempat manusia Laknat itu Kembali tertawa Terbahak-bahak Merasa puas Atas kemungkaran Yang telah diperbuatnya Terhadap orang-orang Lemah yang tak berdaya Sementara aku Hanya bisa menyaksikan Tanpa mampu Berbuat apa-apa Darahku mendidih Marah Sedih Bercampur aduk Perasaanku Menyaksikan gambaran Kekejaman Para penjajah Atas peribumi Aku menangis Sejadinya Menyesali diriku sendiri Yang tak mampu Berbuat apa-apa Lama-lama Terdengar Dernyitan Suara putaran Kipas angin Pelafon Kamarku Perlahan Aku membuka Mataku Tubuhku Lemas Penuh Keringat Merasakan Haus Yang teramat Sangat Perlahan Aku mencoba Bangkit Untuk ambil Air minum Satu Gelas besar Air putih Aku tenggak Habis Saking Hausnya Keesokan Harinya Aku ceritakan Pengalaman Kesambetku Pada salah satu Putra Kiaiku Dari beliau Aku mendapatkan Informasi Bahwa Kuburan keramat itu Adalah Kuburan Pahlawan Utusan dari Kesultanan Cirbon Masih Garis Keturunan Sunan Gunung Jati Kugur Syahid Di Desa Babakan Dan Dikuburkan Di Pemakaman Umum Desa Babakan Beliau Menyarankanku Untuk Menciarai Kuburan Pahlawan Itu Sebagai Bentuk Permohonan Maafku Atas Kelansanganku Yang Tidak Tahu Unggah Ungguh Dan Tata Kerama Terhadap Kuburan Pahlawan Yang Berjasa Untuk Kampungku Yang Saat Ini Kutempati Semoga Dengan Kisah Pengalaman Kesambetku Ini Bisa Diambil Hikmahnya Bahwa Sudah Sepatutnya Kita Saling Menghormati Sekalipun Terhadap Penghuni Kubur Unggah Ungguh Tata Kerama Itu Berlaku Untuk Siapa Saja Dan Kepada Siapa Saja Termasuk Kepada Orang Yang Jasadnya Telah Mati Dan Sudah Terkubur Wallah Wallahualam Demikian Sahabat Sejuta Kisah Jangan Lupa Berikan Komentar Anda Like Share Video Ini Subscribe Channel Sejuta Kisah Dan Nantikan Kembali Kisah Kisah Nyata Misteri Terbaru Dari Kami Setiap Harinya Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.